Kemudian, Yama'ar Rahmanir Warahmatullahi Wabarakatuh Dulu ada sahabat yang matanya buta, nah dia punya budak, budak perempuan. Ini budak suka menghina Nabi, suka mencelak Nabi SAW. Akhirnya tuannya, sahabat yang buta ini melarang, jangan, kamu gak boleh mengucapkan kalimat celakan terhadap Rasulullah SAW. Tapi tetap aja dia terus melakukan hal itu. Ada kesempatan dia menghina Nabi, mencelak Nabi. Majikannya menegur lebih keras lagi supaya dia berhenti. Ternyata enggak juga. Akhirnya di suatu malam, ya majikannya ini, walaupun matanya buta, dia mengambil pisau, terus ditikam budaknya ini, sampai mati. Ditusuk perutnya itu perempuan. Terus ditindih, sampai mati. Nah pagi harinya, sampai berita ini kepada Nabi SAW, lalu beliau mengumpulkan para sahabatnya dan bertanya, Saya jadikan Allah sebagai saksi. Jika benar ada orang yang melakukan pembelaan kepada aku, tolong dia berdiri. Akhirnya berdirilah sahabat yang buta tadi. Dan dia ceritakan kejadian yang sebetulnya. Kenapa dia sampai membunuh budak perempuannya itu. Sudah dikasih peringatan berkali-kali, enggak juga taubat. Akhirnya apa kata Nabi? Alashhadu annadamah hadar. Saksikanlah oleh kalian bahwa darah wanita budak tersebut tidak bisa dituntut. Artinya apa? Sahabat yang buta tadi, tidak terkena hukum kisas. Nah, tapi ini berlaku khusus kalau ini celah Nabi Muhammad SAW. Ada pun kalau ini celah sahabat, misalnya banyak orang-orang syiah sekarang, berani mencelah Abu Bakar, berani mencelah Umar. Apakah hukumannya sama dihukum mati? Enggak. Ada hukuman buat mereka, tapi enggak sampai dihukum mati. Lain halnya kalau yang di celah adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan Abu Barz al-Aslami, ada orang yang menghina, mencelah Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu anhu, terus dia tanya, ada yang tanya, boleh enggak saya bunuh ini orang mencelah Abu Bakar? Kata Abu Barzah memarahiku, dan dia mengatakan, Lai sahada li ahadin ba'da Rasulullah SAW. Pembelaan ini tidak boleh untuk seorang pun selain Rasulullah SAW. Betul kita harus membela Abu Bakar, tapi pembelaannya bukan sampai si penghina atau pencelah itu dihukum mati. Enggak. Dengan hukuman yang lain. Nah, dan tentu yang melakukannya tetap penguasa oleh Amri, bukan person, bukan individu. Enggak boleh. Makanya saya Soleh Fawzen pernah ditanya, bolehkah membunuh kartunis di waktu itu ya. Sebetulnya sering terulang. Ada orang kafir bikin kartun, tetapi gambar Nabi dicelah di situ. Seakan-akan Rasulullah itu digambarkan seperti teroris lah. Atau orang yang nah ini celaan lah. Boleh enggak dibunuh? Iya. Oleh seseorang, bukan penguasa. Hadha alaysa tariqatun salimah. Iya. Ini bukan cara yang tepat. Kata saya Soleh Fawzen. Ini hanya akan menambah keburukan. Nah, jadi pembelaan terhadap Nabi ya bukan dengan cara person setia muslim yang melakukan pembunuhan kepada si pelaku.